Intro Halo semuanya, Jory disini dan akhirnya untuk pertama kalinya gue nge-review Fantech jadi salah satu keyboard lokal yang sudah cukup hype dan ini adalah barang yang sangat hype, kalau ini gue post di IMKG nih, gue dapet tuh stikernya orang dalam, orang dalam, pasti ada yang nge-post begitu karena kata Fantech, katanya gue salah satu reviewer awal yang akan ngebahas barang yang satu ini jadi ini menarik banget tapi sebelumnya, Selamat Hari Merdeka ya, ke-77 gue baru menemukan salah satu trik yang menarik untuk diundang ke istana negara Anda harus hype, kayak di bulan Agustus biasanya tuh diundang, kalau lo kayak Februari gitu, kayak udah lupa nah hari ini kita akan ngebahas keyboard sebenarnya ini adalah Max Fit 61 jadi bisa dibilang ini adalah versi barunya karena, kalau kalian tanya kenapa si Fantech ngeluarin Max Fit 61 versi baru setelah setahun ini sangat mudah dijelaskan kalau kalian lihat ke Tokopedia, itu listingnya itu ada 2 Max Fit 61 itu masing-masing kejual 750 plus, berarti anggap aja 1500, di Shopee juga ada 750, jadi kalau kalian totalin itu sekitar 2100, eh 2250 itu kalau kalian kali 500 ribu, biar gampang, itu sekitar 1 miliar lebih, jadi cukup obvious, kenapa Fantech akan ngerti si Max Fit 61 yang 660 ini? ya udah pasti karena cuan 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 karena barang yang satu ini bisa dibilang secara looks lebih baik secara functionality lebih baik dan juga lebih fresh aja menurut gue jadi kita akan breakdown, tapi sebelumnya kita bahas dulu di sini dia punya 2 varian jadi kan ini gue megang yang Max Fit 61 frost wireless yang wireless, jadi dia punya wired, bedanya adalah yang wired itu soft facing, yang ini masih north facing sebagai orang yang cinta dengan barang-barang wireless, gue gak peduli sama sekali dengan nama soft facing, tapi baik lagi kalau kalian tuh lebih pengen ke bagian modding dan segala macemnya, tentu pilih soft facing karena secara keycaps akan lebih compatible ini barangnya apa lagi gue bahas, gue harus berbaca, karena gue punya banyak poin sampai yang gue jelasin dan gue takut miss nah baik lagi, kalau kita ngomongin switch nya juga masih sama, masih Outemu Red sama Blue bawaannya, tapi kalau kalian mau ganti, dia ada universal 5 pin, jadi hot swap nya itu udah aman banget, tapi kalau kalian mau beli keyboard ini dan budget terbatas orang yang gak mau rugi gak ada duit lagi dan segala macem, itu juga gak masalah karena Max Fit 61 itu emang udah terkenal, pre-loop stabilizer nya itu udah enak banget, dan memang sudah dikenal sebagai salah satu keyboard yang dari sananya udah enak, dan ini selalu menjadi salah satu pilihan orang untuk entry level kalau dia masuk ke mechanical, habis itu mau di modding dan segala macem, banyak banget yang bikin third party case nya bahkan dari Fantex sendiri dia punya aluminium case ya, jadi kalau mau upgrade itu kalian tinggal nabung 700 ribu check out selesai, nah ini karena screw nya udah gue buka, karena gue mau screw balik lagi, dia punya 6 screw, modding dan segala macem itu udah aman banget, di bawahnya juga kalian itu udah dapet foam itu udah dapet dari si Fantex sendiri jadi, udah enak nanti kalian gak dengerin sendiri dari typing test nya, tapi kalau ngomongin dari warna, ini dia ada hitam sama putih nah, kalau yang hitam ini keycaps nya itu dibikin full hitam, tapi aksen nya itu kayak escape sama enter dibikin putih kalau yang putih dibikin full putih aksen nya hitam sama hitam cuman baik lagi sebagai orang yang menggunakan keyboard 60%, gue kurang suka dengan pemilihan keycaps yang dipilih oleh Fantex, kalau kalian ingat di Maxvate 61 yang pertama, dia itu menggunakan keycaps yang sign through, yang berarti kalau kalian nyalain RGB nya, ini semuanya akan nyala, tapi disini kalian lihat dia gak sign through, dia gak punya sub legend dan itu sebuah hal yang cukup bermasalah menurut gue untuk keyboard 60%, gue pengguna 60% itu dari zaman Ducky 1-2 mini sampai 1-3 mini dan memang disana itu gue cukup menyiksa diri gue sendiri karena gak ada error disana tapi baik lagi, gue kalau pakai Ducky 60%, gue tahu penempatan FN nya itu untuk layer keduanya itu dimana aja tapi kalau gue pakai Ducky pindah ke Fantex itu udah pasti ini semua akan berubah nah kalau si Fantex itu gak ngasih dari awal ini itu gunanya apa dan apa dan apa, itu berarti gue harus megang manual book untuk ngecek terus menerus mungkin ambisi Fantex yang gue tangkep disini adalah dia itu pengen ngasih lihat kalian itu side glow sama under glow nya dan juga keycap nya itu gak sign through jadi emang dari sisi ambience nya untuk si RGB nya jadi emang di bagian samping nya ini gak kelihatan karena ada lampu yang cukup terang di sekitar gue, tapi nanti mungkin di Birol akan kelihatan nah makanya dia bikin keycap saya itu gak sign through kayak yang pertama, cuma baik lagi kita itu gak ngapalin layer nya tapi baik lagi kalau dia udah bikin under glow, side glow dan dia pakai sign through keycap itu otomatis kalian itu gak bawa keyboard tapi kalian bawa papan RGB karena semuanya itu menyala-nyala terus kalau kita ngomongin dari si keyboard nya sendiri untuk RGB nya sendiri jadi ini sebenarnya side glow nya itu kalian gak bisa ngarepin side glow kayak Razer Razer kan kalau side glow nya itu kalian punya sampai 30 atau 20 customize dia segaris penuh kalian bisa atur per zonanya disini sebenarnya dia punya kayak LED kayak 1 LED per berapa cm jadi sebenarnya dia gak akan menyatu segaris tapi dia kayak titik-titik-titik cuma baik lagi ini harganya sangat terjangkau dibandingkan Razer jadi mungkin kalian bisa kompromi di bagian sana bahkan buat gue ini menarik karena ketika kalian mencoba untuk memilih warna itu kalian bisa melihat kombinasinya kayak kalau mau putih pol dia akan bikin RGB nya itu semuanya nyala mentok kalau dia mau ungu dia akan bikin merahnya sengah birunya sengah jadi bener-bener di kombinasikan aja dari LED nya terus kalau ngomongin dari RGB nya juga efeknya juga lumayan banyak gak cuman-cuman glow tapi dia bisa kayak muter-muterin kalian punya keyboard dan juga dia bisa reactive cukup oke sebenarnya oke ngomongin fungsi dari keyboard ini karena kita masih ngomongin dari FN layer ini adalah 60% FN layer itu salah satu yang paling penting gue pengen highlight beberapa yang menarik yang pertama itu adalah FN control itu buat ngasih lihat baterai dan indikasinya itu akan ada di bagian atas keyboard kalian jadi kayak begini berarti 80% terus ada FN tanda tanya juga itu untuk ngelock si EJKL nya jadi arrow key ini akan berguna banget untuk orang yang main game karena kita ngomongin main game mentok-mentok pakai WSD sama QWERTY tergantung MOBA atau FPS jadi kalau kalian perlu arrow ya kalau kalian lock ya otomatis EJKL ini jadi arrow karena kan orang main cuma begini gak mungkin kayak begini kan main game terus kita ngomongin dia juga punya magic FN ini namanya adalah FN caps kombinasinya dimana layer dari keyboard kalian itu semuanya akan menggunakan layer function jadi kalian tuh mungkin gak suka ngapalin kombinasi lebih pengen FN caps perlu kayak play, pause, media itu bisa langsung digunakan atau mungkin kalian kalian punya keyboard kebanyakan ini mau jadi media keyboard aja kalian taruh FN caps nya nyalain play, pause nya yaudah kalian tinggal atur dari keyboard kalian jadi sebenarnya penting gak penting sih gitu dengan satu ini cuma gue gak ngelihat skenario dimana gue akan pakai itu kecuali gue jadiin keyboard ini sebagai secondary terus balik lagi untuk masalah key caps tadi ini juga ada beberapa indikasi-indikasi yang cukup mengganggu jadi kalau kita ngomongin konektivitas dia punya Z, V, C, V, B, M, M biasanya itu udah di pre-book untuk bluetooth wired sama 2.4 jadi kalau kalian let's say kalian pengen ke wired itu kalian harus kayak FNB 3 detik kalian tahan nanti di bagian B nya itu jadi warna putih karena gak sign true berarti kalian harus lihat deh kalau RGB kalian nyala wave gitu itu akan agak susah buat ngelihat karena dia sedikit nyaru sama warna lain maka ada pertimbangan sebenarnya untuk urusan key caps ini yang menjadi minus point buat gue tapi mungkin minor banget lah buat kalian oke konektivitas so far so good perlu dipahami kalau daily driver gue itu pakai laptop jadi kalian tau juga gue sangat cinta dengan barang wireless headphone wireless keyboard wireless mouse wireless kalau mousepad bisa wireless kan mousepad emang wireless itu semuanya gue pasti dangle nya itu nempel kiri kanan bluetooth nyala dan segala macem so far sih untuk dangle dan bluetooth sendiri gue gak ada interferensi jadi emang sama sekali gak gak nabrak gak ada delay dan segala macem terus kalau ngomongin baterai ini karena gue gak ngitung klaim dari Fantech sendiri itu 72 jam RGB off dan 44 jam RGB on oke kita masuk ke typing test buat kalian bisa denger langsung ini stock belum di apa-apain pakai OT Murad kalian bisa denger juga premium stabilizer nya seperti apa tapi Terima kasih. Oke, software. Software sendiri harusnya nanti ini di websitenya di funtech.id. Itu harusnya punya Max Fit 6.1 yang baru, yang versi 2. Tapi so far kalau kalian nggak bisa pakai itu, coba download yang funtech core. Karena gue bisa nyalain situ. Karena gue nggak dapet link untuk si V2-nya. Nah, untuk software sendiri cukup standar. Macro, lampu, profile-nya itu bisa sampai 4 walaupun tulisannya layer. Customize setiap key. Customize setiap key ini juga cukup menarik. Terus kalian bisa atur juga kayak 2.4-nya itu sleep-nya berapa lama, RGB office berapa lama, Bluetooth-nya sleep-nya berapa lama, dan RGB office berapa lama. Dan dua hal ini tentu aja gue pentokin karena gue nggak peduli dengan baterai. Yang pasti keyboard gue tuh akan selalu standby dan nyala terus. Tapi dua hal menarik yang pengen gue bahas. Pertama adalah masalah kustomisasi untuk per key-nya. Jadi kalau kalian klik di situ ada Fn Layer. Di situ kalian bisa mengatur function dari si 60% ini apa aja. Let's say di sini kan karena key-caps dia itu nggak terbatas karena nggak ada legend. Baik lagi ke masalah key-caps. Nggak ada legend, nggak ada side legend. Kalian bisa atur kayak QWERTY ini kalian nggak mau pakai untuk media button. Kalian bisa pindahin. Cuma tandanya itu cukup simple. Kalau kalian lihat di software ya, kalau warna hitam itu berarti dia masih kosong. Warna hijau itu dia udah ada fungsinya, tapi bisa diganti dan warna merah itu nggak bisa diganti sama sekali. Yang merah ini itu berhubungan sama RGB sama konektivitas. Jadi sisanya itu bisa kalian otak-atik. Jadi kalian bisa cek di sana nanti di software-nya kalian bisa atur sesuai keinginan kalian. Tapi ingat kalau udah ganti ya manual book kalian sudah tidak berguna karena sudah sesuai keinginan kalian. Jadi ini cukup menarik. Yang kedua adalah dia punya gimmick yang namanya key sensitivity. Kalau kalian tahu di Rager Analog Optical, Steel Series Apex Pro, Wooting yang analog, itu kalian bisa mengatur sensitivitas dari key kalian. Kayak kalian teken dikit dia ke input atau kalian mentokin itu bottom out baru ke input tapi teken dikit nggak ke input. Ini gue kayaknya ada hubungannya sama software bawaan Windows. Mungkin dari Windows sendiri bisa ngatur ini. Gue juga kurang paham. Gue belum sempat ngulik sedalam itu. Tapi ini satu gimmick yang menarik yang sebenarnya selalu gue bahas di keyboard-keyboard optical. Tidak akan berguna kalau kalian udah nemuin switch spotnya kalian. Cuma a good edition aja. Oke, so far ini secara upgrade buat gue sih nggak masuk akal kalau kita ngomongin harganya. Yang wireless ini di Rp 629.000 dan yang wired nanti itu di Rp 529.000. Satu tambahan untuk wired yang menurut gue menarik adalah karena dia south facing, otomatis RGB-nya itu ngadep ke bawah dan otomatis underglow kalian itu akan lebih pekat di bagian bawah. Karena kalau di sini, underglow-nya itu di bagian atas itu kayak full gitu kan. Nah, kalau yang south facing, ini bisa lihat misalnya ya. Kalau yang south facing kan semuanya di bawah. Jadi kayak lebih cakep aja menurut gue. Kalau kita ngomongin secara upgrade, wired itu cuma naik harganya Rp 40.000. Kalian dapet frosted case, keycaps-nya juga sama buat gue. Kombinasi warna lebih baik karena sign through RGB entah kenapa terasa norak di gue. Lalu kita ngomongin dari sisi software-nya juga udah lengkap banget. Typing feel-nya udah enak dari sananya. Untuk masalah modding, untuk custom, kalian mau nambah aluminium case, mau dibikin jadi stack acrylic, itu semuanya hampir semua aftermarket itu udah punya. Jadi emang udah enak banget untuk kalian kalau mau upgrade, kalau kalian udah punya budget ya. Tapi kalau kita ngomongin secara wireless, ini nambah Rp 140.000. Ini juga lebih menarik karena dari wired, kalian sekarang bisa Rp 2.4 dan kalian tuh bisa pake Bluetooth sampe up to 3 profile. Jadi secara harga, Mascite 61 menurut gue tuh gak masuk akal sama sekali. Mungkin emang Fantech tone-nya udah terlalu banyak, jadi mereka tuh udah bisa bikin keyboard-keyboard begini yang terjangkau dan udah bagus banget gitu. Karena ya ini akan tetap menjadi keyboard, entry mechanical keyboard buat siapapun, Rp 500.000 untuk starting dunia mereka. Tinggal ganti keycaps, ganti case, dan segala macem. Ini kalau Fantech ngawarin varian 65%, ini gue pasti suka banget. Karena gue cukup banyak menggunakan Aero. Atau bahkan varian yang 98% yang gak full size, tapi kayak full size yang agak dikecilin dikit, itu keren sih Fantech kalau mau ngeluarin tuh. Nanti ada reviewnya juga, ada salah satu keyboard yang gue lagi pake yang 98%. Terus kalau dari isinya sendiri, sebenarnya ya standar sih, kayak kalian dapet keycap puller, switch puller, terus dapet dongle, bedanya cuma ini doang kalau warisan web manual buk kabel. Ya mungkin kalian beberapa akan proses kayak gak ada replacement keycap untuk Mac dan gak ada switch tambahan in case ada yang bengkok dari pengiriman. Cuma ya baik lagi, harganya sudah tidak masuk akal. Oke, so sangat direkomendasikan Fantech Maxfit 61 Frost, baik aja tadi, simple, punya 100 ribu lebih, pengen wireless ke wireless, kalau punya 100 ribu lebih, RGB kalian akan lebih cakep. Itu aja, bye-bye guys. Eh, jangan lupa cek Fantech.id kalau mau further information. Bye-bye guys.